Intro Presiden Jokowi bertolak menuju Provinsi NTT dalam rangka kunjungan situasi kamanan Jokowi dan juga rombongan bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur Kepala Negara dan juga rombongan menumpang pesawat ke Presidenan Indonesia 1 dan bertolak dari Lanud Halim Perdana Kusuma ke NTT sekitar pukul 7 lebih 30 menit Sebelumnya, Komenden Korim 033 WP memimpin apel gelar pasukan operasi pengamanan VVIP Presiden Jokowi yang akan berkunjung ke Provinsi NTT Peserta apel diikuti oleh 500 personil gabungan yang meliputi TNI Polri, Damkar, Basarnas, Disub, dan Satpol BP Pemprovinsi NTT Apel gelar pasukan dilaksanakan untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan masing-masing Satgas mengamankan Secara keseluruhan baik personil material maupun sarana pendukung pengamanan Kata Danrim 033 WP dalam amanatnya Presiden Jokowi meminta para nelayan di NTT khususnya rakyat Rote Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan juga prasarana perikanan yang telah dibangun di daerah itu Urusan perikanan ini sudah 4 tahun kita siapkan dan kita buatkan ini untuk bisa bersaing dengan negara lain Pemerintah baik pusat maupun daerah juga ingin semua sumber daya laut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat Pemerintah akan mendukung semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan wilayah yang bersangkutan Ini yang bakal dilindungi pemerintah dan juga didukung pemerintah dan harus memanfaatkan bagi bapak ibu dan saudara semuanya Ia menyebutkan jika ada yang kurang itu harus diperbaiki Jangan sampai yang dia lihat baik seperti ini tidak memberi manfaat kepada nelayan apalagi misalnya digunakan oleh negara lain Soal adanya klaim Pulau Pasir itu dia panas dan dia akan membawa kepal perang ke Pulau Pasir kata Jokowi Jokowi mengatakan dia ingin menunjukkan Pulau Pasir merupakan wilayah teritorial Indonesia yang terlebih bahwa sekitar ratusan ribu penduduk Yang di seluruhnya WNI berprofesi sebagai nelayan sangat bergantung pada pulau itu Sebelumnya pada acara yang sama pengamat pertahanan menilai Jokowi sebagai sosok yang meskipun kurus memiliki mental yang sangat kuat Ada seorang laki-laki kurus akan menaiki kapal perang kapal itu akan mengarungi Indo Pasifik Apa yang dilakukan? Seperti yang ia lakukan Dina Tuna mengambil air wudhu di samudera yang luas Maknanya apa tekan dari pemimpin Indonesia untuk menegakkan teritorial bangsa kita Wilayah perairan NTT yang diklaim antara pihak Indonesia dan juga Australia Diwali dengan masuknya sejumlah kapal nelayan milik Australia dan juga yang merupakan ZEE Indonesia Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan pernyataan soal kendalatan Indonesia Pasir dan memastikan wilayah itu masuk dalam teritori NDKRI Jokowi juga meminta tak perlu lagi ada pihak yang meragukan klaim tersebut Bahkan KBN HUB turut mendukung operasi pengamanan laut dengan mengerahkan dua kapal patroli kebijakan Australia Untuk mengklaim gugusan pulau pasir menuai reaksi keras dari Indonesia Kebijakan ini dilontarkan oleh Menteri Australia Buman ini dilakukan bertepatan dengan Indonesia yang tengah menjalani isu dengan Uni Eropa soal minyak Rusia Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Red Mamarsudi Menyebut Australia akan menyalahi aturan internasional jika kebijakan itu benar-benar diambilnya Asyik klaim ini juga menjadi hal penting karena berarti Australia secara sepihak menjaplak wilayah Indonesia Langkah Australia ini juga mengikuti langkah China yang sudah lebih dahulu mengklaim Natuna Meski demikian, Australia menyebut bahwa pihaknya belum memutuskan secara resmi mengenai hal itu Ini bukanlah kali pertama Indonesia mengalami dalam beberapa tahun belakangan Dan negara ini telah beberapa kali berselisih dan mengalami ketegangan Hubungan Indonesia-Australia sempat mengalami ketegangan pada 2006 Saat itu Australia memberikan suara politik pada warga NTT di Pulau Pasir Presiden SBI saat itu memberikan peringatan kepada Australia Belakangan, sebagian warga ini mengadu ke Komnas HAM bahwa mereka ditipu oleh Australia sehingga harus melarikan diri ke NTT Presiden Jokowi Dodo kunjungi Pulau Sengketa di NTT Saya harus naik kapal perang ketika ada klaim terkait Pulau di wilayah NKRI Waktu ada klaim Pulau Indonesia yang diklaim saya panas, saya bawa kapal perang, kata Jokowi Jokowi mengatakan saat itu ia ingin menunjukkan Pulau Pasir merupakan wilayah teritorial Indonesia Terlebih bahwa sekitar 169 ribu penduduk yang seluruhnya WNI menempati wilayah itu Saya sampaikan pulau itu di daerah teritorial Indonesia Karena penduduk Rote sudah lama menduduki pulau itu Ia menekankan siapapun yang menentang hal itu, pemerintah RI siap menghadapinya Jika mau ajak berantem ya kita ramai-ramai kalau ada yang macak-macak Jokowi ingin memastikan adanya penegakan hukum dan hak berdaulat Indonesia Atas sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif perairan Indo-Pasifik khususnya NTT Ya kesitu juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat dan hak berdaulat negara Indonesia Atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif Tak berselang lama Jokowi menaiki kapal Republik Indonesia atau KRI yang tengah bersandar di dermaga Dari atas KRI sekitar 10 menit Presiden Jokowi meninjau situasi Tuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya Terkait dengan klaim sepihak yang banyak diberitakan belakangan ini Kepala Negara menjelaskan bahwa tidak ada kapal yang memasuki teritorial Indonesia Namun kebijakan hukum atas klaim sepihak tersebut harus dilakukan Tidak ada yang masuk teritorial kita, tadi saya tanyakan ke Panglima TNI Namun penegakan hukum harus berjalan Oleh karena itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal Maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut Kenapa di sini hadir bakamlah dan angkatan laut untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini, kata Presiden Dimana situasi di perairan NTT dalam beberapa hari terakhir memanas setelah adanya klaim sepihak oleh Australia di kawasan itu Padahal perairan NTT khususnya Pulau Pasir berdasarkan konvensi United Nations Convention of the Law of the Sea Masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia Pemerintah Indonesia juga mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini Dengan melayangkan nota protes terhadap Australia melalui duta besar yang ada di Jakarta Sementara itu TNI dan bakamlah RI juga terus disiagakan di perairan NTT Pulau Pasir yang masuk dalam provinsi NTT untuk memantau kandisi di sana Presiden Jokowi bertolak menuju provinsi NTT dalam rangka kunjungan situasi keamanan Jokowi dan rombongan juga bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Kepala Negara dan juga rombongan penumpang pesawat ke Presiden Indonesia I bertolak dari ladut Halim Perdana Kusuma ke NTT sekitar pukul 7 lebih 30 menit Sebelumnya, Kemudian Korem 033 WP memimpin apel gelar pasukan operasi pengamanan VVIP Presiden Jokowi yang akan berkunjung ke provinsi NTT Peserta apel diikuti oleh 500 personil gabungan yang meliputi TNI Polri, Damkar, Basarnas, Disub, dan Satpol BP, Pemprov NTT Apel gelar pasukan dilaksanakan untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan masing-masing saat gas pengamanan secara keseluruhan Baik personil material, baupun sarana pendukung pengamanan lainnya Kata Danrim 033 Presiden Jokowi juga meminta para nelayan di NTT khususnya rakyat rote mengoptimalkan pemanfaatan Sarana dan prasarana perikanan yang telah dibangun di daerah itu Urusan perikanan ini sudah 4 tahun kita siapkan dan kita buatkan ini untuk bisa bersaing dengan negara sebelah Pemerintah baik pusat maupun negara ingin daerah Ingin semua sumber daya laut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Pemerintah akan mendukung semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam wilayah yang bersengketa Ini yang bakal didukung pemerintah dan ini kita akan habiskan banyak dan harus bermanfaat bagi semuanya Ia juga menyebutkan jika ada yang kurang di itu harus diperbaiki Jangan sampai dia melihat baik seperti ini tidak memberi manfaat kepada nelayan apalagi bila disalahkan dan disalahgunakan oleh negara lain Kata Jokowi Kata Jokowi